Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah untuk bahan pertama Atau peralatan pertama Kita sediakan 1 buah blender Kemudian disini saya menggunakan 500 gram daging ayam Pastikan daging ayam Yang akan kita blender ini Udah kita cincang halus ya teman-teman Atau kita potong kecil-kecil Kemudian saya tambahkan 4 siung bawang putih Yang sudah saya geprek Jadi bawang putihnya sengaja saya geprek ya teman-teman Agar nanti benar-benar halus menyatu dengan daging ayam Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan kaldu ayam Agar nanti nuggetnya ini gurih dan enak ya teman-teman Kemudian saya tambahkan 1 sendok telada bubuk Kemudian saya tambahkan 3 butir telur ayam ya teman-teman Jadi proses blender ini kita tidak menggunakan air sama sekali Benar-benar murni cairnya itu kita dapatkan dari telur Dan telur inilah nanti yang berfungsi untuk memadukan atau memadatkan nuggetnya ini Serta nanti bikin nuggetnya juga mengembang Dan rasanya dijamin pasti enak banget Nah sebelum kita blender ini harus kita aduk dulu Agar apa? Agar kuning atau putihnya itu turun ke bawah Jadi nanti pisau blendernya itu mudah untuk menghaluskan daging ayam Nah jika sudah seperti ini siap untuk kita blender Saat memblender jangan lupa bantu aduk dari atas agar nanti halusnya merata Nah ini sudah selesai Langsung kita salin ke dalam wadah ya teman-teman Nah ini ya teman-teman hasil dari daging ayam yang sudah saya blender Selanjutnya disini saya akan menambahkan tepung tapioca atau tepung kanji Bebas merek apa aja Disini saya menggunakan merek Pak Tani Gunung Kalau mau pakai kiluan juga bisa Kita gunakan sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian disini saya juga menggunakan tepung terigu Disini saya menggunakan juga 3 sendok makan Ini saya pakai yang cakra gembar juga boleh pakai yang segitiga biru ya teman-teman Bebas aja Nah untuk tepungnya sudah cukup Jadi masing-masing 3 sendok ya Tapioca dan juga terigu Nah ini adalah wortel Satu buah wortel sekitar beratnya 90 gram Yang sudah kita parut ya Bisa gunakan parutan keju Jadi hasilnya nanti itu kecil-kecil Lortelnya Selanjutnya ini adalah bawang bombay Satu buah bawang bombay Beratnya juga sama kurang lebih 90 gram Yang sudah kita potong kecil-kecil Dan terakhir disini saya menggunakan Nah ini adalah daun seledri yang saya campur dengan daun bawang Kurang lebih beratnya 70 gram Jadi dijamin daget ini tuh selain enak juga sehat ya teman-teman Cocok banget buat anak-anak di rumah atau untuk kita jual Nah selanjutnya semua bahan ini akan kita aduk Kita campur rata Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau menggumpul pada satu adonan Nah ini sudah menyatu ya teman-teman Sudah rata banget Sekarang kita akan mulai memasaknya Disini saya menggunakan wadah kaca Kalau teman-teman tidak punya bisa gunakan loyang Ini wadah kacanya memang bisa digunakan untuk mengukus atau membakar Tebal dan kuat banget Teman-teman bisa cari di toko kelontong Harganya juga tidak terlalu mahal ya Sekitar Rp40.000-Rp50.000an Nah ini kita masukkan semua Kemudian kita ratakan bagian atasnya Agar tidak ada tinggi rendah ya teman-teman Nah ini sudah siap untuk kita kukus ya Ini panci kukusannya sudah panas Kemudian langsung saja saya letakkan nuggetnya ke dalam Nah kita tutup Untuk mengukus nuggetnya ini Teman-teman bisa gunakan api sedang Atau agak besar juga tidak apa-apa Nah ini akan kita kukus kurang lebih selama 25-30 menit ya teman-teman Nanti akan kita cek setelah 25-30 menit Nah sambil menunggu nuggetnya matang Disini kita akan bikin bahan celupan ya teman-teman Nah saya menggunakan sekitar 6 sendok tepung terigu Kemudian saya tambahkan air sebanyak 270 ml Nah ini akan kita satukan Untuk tepungnya ini 6 sendok makan Atau setara dengan 100 gram ya teman-teman Nah jika tepungnya sudah mulai larut Tapi ini belum terlalu halus ya Sekarang kita akan saring Nah agar apa agar nanti celupannya itu benar-benar mulus Dan dia tuh gak ada bergerindil-gerindil Sisa dari tepung Nah ini cairan tepung untuk celupannya sudah siap Jadi halus banget Sekarang kita akan cek nugget yang tadi kita kukus Nah ini setelah kita kukus kurang lebih selama 30 menit nuggetnya Nah warna nuggetnya sudah berubah menjadi putih ya teman-teman Dan ini sudah mengembang menandakan nuggetnya sudah matang Nah ini nuggetnya sudah dingin Jadi pastikan kita dinginkan terlebih dahulu Baru kita lepaskan dari loyang atau dari cetakannya Saya gunakan sendok spatula Untuk melepaskan bagian sisi-sisinya Kemudian tidak lupa kita gunakan talenan sebagai alasnya Nah ini ya teman-teman bagian bawah nuggetnya Dan ternyata bagian bawahnya ini masih panas Jadi akan kita dinginkan dulu Sampai benar-benar dingin Baru nanti akan kita potong Dan ini nanti posisinya akan kita balik ya Kita simpan dulu di kulkas Ini nuggetnya sudah dingin Langsung aja kita potong Nah untuk mempermudah membaginya Teman-teman bisa potong dulu menjadi 4 bagian Nanti baru kita bagi-bagi lagi Setiap bagian itu kita potong sesuai dengan jumlah yang mau kita Dapatkan dari adonan nugget ini Nah ini ya teman-teman Contoh potongan ukuran nuggetnya Oke saya akan potong semuanya ya Nah ini setelah semua saya potong Jadi dapatnya kurang lebih 60 potong ya teman-teman Di dalam tupperware ini atau dalam wadah ini Dapatnya 58 Tapi tadi sudah berapa potong dimakan anak-anak Dan ini tadi adalah cairan pencelupnya Yang kita buat dari 6 sendok tepung Dan juga tadi saya tambahkan sekitar setengah sendok makan kaldu ayam Nah ini tepung panirnya atau tepung roti Jadi celupannya tadi itu ya teman-teman Tepung celupannya ini saya tambahkan lagi Setengah sendok makan kaldu ayam Agar dia nggak tawar ya Nah caranya gampang banget Langsung aja kita celupin Potongan-potongan nuggetnya Ke dalam cairan pencelup Kemudian barulah kita masukkan ke dalam Tepung panirnya Kita balut nugget dengan tepung panir Dan lakukan cara yang sama untuk setiap potongan ya teman-teman Nah ini dia hasilnya ya teman-teman Nuggetnya setelah kita balut dengan tepung panir Jadi cantik banget Nah nanti ini akan coba kita goreng ya Kita akan lihat gimana hasilnya setelah digoreng Ini minyaknya udah panas Langsung aja saya masukin nuggetnya Saya coba goreng 8 potong nugget Untuk apinya gunakan api sedang ya teman-teman Jangan terlalu besar agar nuggetnya tidak hangus Dan jangan lupa sering dibalik-balik Kalau warnanya sudah mulai berubah kekuningan Nah ini hasil nugget yang udah kita goreng Akan kita teriskan terlebih dahulu ya Kemudian agar nuggetnya ini bisa awit sampai 1 bulan Maka kita akan packing ke dalam mika ya teman-teman Kalau gak punya mika juga bisa pakai toples yang ada di rumah Tapi kalau pakai mika ini lebih enak ya teman-teman Harganya juga murah Nah 1 mika ini bisa kita susun 15-20 nugget Sesuaikan dengan ukuran mika aja Nah ini ya teman-teman hasilnya Jadi 1 mika bisa kita isiin 16-20 nugget Kemudian nanti mika-mika ini kita simpan di freezer Kita bekukan insya Allah bisa awit sampai 1 bulan Nah ini tadi nugget yang udah kita goreng Atau udah saya goreng Makan coba saya makan ya Bismillah Hmm ini tuh kriswi banget ya teman-teman Dalamnya juga lembut Dan terasa banget daging ayamnya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa cobain di rumah ya Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb